InsyaAllah kita masuk Pada satu simpul lagi Simpul yang kedelapan Ini merupakan salah satu simpul yang Penting juga Simpul yang kedelapan itu adalah Bahwa senantiasa berjalan Perlahan Jadi kita harus yang namanya penuntut ilmu Dan kita ingin mengagungkan ilmu Supaya bisa sukses di jalannya Para penuntut ilmu dalam rangka mendekatkan Diri kita ke surganya Allah Maka Simpul yang kedelapan ini harus Kita pahami dengan baik Yaitu apa? Kita harus Komitmen Komitmen untuk apa? Komitmen untuk jalannya itu Pelan-pelan Komitmen untuk jalannya itu Pelan-pelan dan jangan Buru-buru Loh Gimana sih Bukan harusnya Komitmennya itu Kita harus jalannya cepat-cepat Makin cepat Makin baik Dalam jalan menuntut ilmu Kan kita udah tahu Jalannya Maka si fulan ini Kalau misalnya Dia mau jalan Dia tetap maju ke depan Jangan jalan di tempat Atau bahkan mundur Kalau dia tetap mau jalan di tempat Maka Jalannya itu jangan Buru-buru Jalannya itu adalah Pelan-pelan Jalannya itu adalah Kelan-pelan Dan Jangan Buru-buru Kenapa sih jalannya harus tuan-tuan Ini insya Allah akan kita bahas pada simpul yang ke-8 ini Bahwa ilmu itu gak bisa diraih sekaligus Barang siapa yang mau Wah pengen cepet-cepet Pengen cepet-cepet Langsung yuk Sehari kita ngapalin satu halaman Padahal sebelumnya kemarin itu dia masih dengar musik Belum pernah nafal Qur'an Belum pernah ada kegiatan-kegiatan agama sama sekali Maka ketika dia baru hijrah Ketika dia baru hijrah Kenal Islam Pengen nafal Pengen jadi seorang penutup ilmu Terus tiba-tiba langsung ujuk-ujuk nafal Satu hari satu halaman Qur'an Gak bisa Gak bisa Seandainya bisa pun dia gak akan istiqomah disitu Gak akan istiqomah disitu Ini bagi penghafal Qur'an Insya Allah yang kayak begini langsung masuk Oh iya ya Emang dulu anak baru mulai ngapal-ngapal Qur'an Paling cuma dua baris per hari Ya maksimal lima baris per hari Gak bisa nih satu halaman berat nih Yang kayak begini Bisa dipahami Kenapa? Ya karena ilmu itu berat Dia ada bebannya Ada bebannya sehingga gak bisa langsung Mau dirauk sekaligus Sebagaimana disini Kataku nulis bahwa Nuntut ilmu itu Mendapatkan ilmu itu gak bisa sekaligus Jumlatan wahidah ini gak bisa Mau langsung merauk semuanya sekaligus Kenapa? Karena hati itu lemah dari hal tersebut Ya hati itu kan ada Hati itu kan kita sama-sama tahu Bahwa hati itu merupakan wadah Ya kan? Wadah ilmu Kumpulan yang pertama gitu kan Tathir wi'a'il ilmu Wadah ilmu ini hati Wadah ilmu ini Ya dia itu bisa dilatih Bisa dilatih Nah ketika wadah ilmu ini masih baru Ya kan? Masih baru maka dia itu lemah Belum terbiasa Belum terbiasa Karena belum terbiasa Maka jalannya itu pelan-pelan Jangan cepat-cepat Jangan buru-buru Karena kalau buru-buru gak bisa Bagaimana kata Az-Zuhri Rahimahullah Ta'ala Man tolaba al-ilma jumlatan wahidan Atau jumlatan Dahaba'an bu jumlatan Barang siapa yang mau Meraih ilmu sekaligus Maka dia juga Kehilangan ilmu sekaligus Ya kan? Ya hari ini ngafal satu halaman Iya bisa sih Besok ngafal satu halaman Yang besok dihafal Yang kemarin lupa Kan kayak gitu ya Kayak itulah Gambaran Sebagaimana kata Az-Zuhri Rahimahullah Ta'ala Man tolaba al-ilma Jumlatan Zahaba'an hu Jumlah Barang siapa yang mencari ilmu sekaligus Pengen menutup ilmu sekaligus Pengen mendapatkan ilmu sekaligus Maka ilmu itu juga akan hilang Dari dirinya sekaligus Ada ilmu yang Dari dirinya juga Hilang sekaligus Balik lagi ke perkataan penulis Bahwa hati itu memang lemah Sebagaimana disini Yat ufu'an dalik Susah Untuk merauk ilmu itu Sekaligus Wa inna lila ilmi fihi thiqalan Katiqali al-hajar Fi yadihamili Sebagaimana Tadi sudah disinggung Bahwa Wa inna lila ilmi fihi thiqal Bahwa ilmu itu memiliki beban Ada beratnya Ada beratnya Sebagaimana Kalau tangan itu Megang batu Tangan kita itu ngerasa Kalau tangan misalnya Megang batu Terus kita genggam Tangan itu kerasa Berat batunya itu seperti apa Kalau batunya kecil Insya Allah Tangannya Bisa kuat-kuat aja Enggak pegel Tetapi kalau misalnya Batunya itu Sudah gede Sudah besar Berat Maka tangannya itu Juga lama-lama pegel Dan dia lama-lama Enggak kuat Dan batu itu pun Akan terjatuh Dari Dari genggamannya Nah ilmu pun demikian Ilmu itu memiliki Berat Ah mahasisat kata Siapa saat ilmu itu Memiliki berat Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana disini Kata Allah Tabaraka wa ta'ala Fala ta'ala Inna sanulki alaika Kowlan Sakila Dalam surat Al-Muzambil Sesungguhnya kami Akan memberikan Kepadamu Hai Rasul Perkataan Kowlan Sakila Perkataan Yang berat Ini kan kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Mensifati Al-Quran Sanulki Ya kan Mensifatkan Apa yang akan Diberikan kepada Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yaitu berupa Al-Quran Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Itu ada Bebannya Kowlan Takila Itu ada Beratnya Ayat Al-Quran Ini memang Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Al-Quran Itu sendiri Merupakan Perkataan Yang berat Ada Bebannya Kalau Al-Quran Al-Quran Gampang Gampang dimuraja'ah Dan betah Muraja'ahnya Itu Al-Quran Yang paling Enak Dibaca Itu Al-Quran Nah Kenapa Ini sudah Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bersamaan Sudah dimudahkan Sekalipun Allah Masih bilang Bahwa Al-Quran Itu berat Bersamaan Sudah dimudahkan Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala Masih bilang Al-Quran Itu berat Lalu bagaimana Ketika Kita membahas Tentang misalnya Permasalahan Hadith Ya kan Mana yang Lebih mudah Untuk dihafal Al-Quran Kenapa Al-Quran itu Sudah dimudahkan Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Bagaimana Kalau nanti Misalnya kita bahas Tentang Permasalahan Fikih Ya kan Al-Quran Yang sudah Dimudahkan Itu aja Sudah berat Lalu bagaimana Dengan hadith Bagaimana Dengan Fikih Bagaimana Dengan Bahasa Arab Nah ini Tantangan Orang-orang Indonesia Belajar Bahasa Arab Itu susah Ya kan Belajar Bahasa Arab Nah ini Semuanya Tentu Lebih berat Lagi Al-Quran Berat Hadith Lebih berat Fikih Lebih berat Bahasa Arab Lebih berat Akhirnya Untuk ilmu Itu gak Gampang Belajar Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya kita bisa Maju terus Istiqomah Maka Harus Jalan Pelan-pelan Harus Jalan Jalan Pelan-pelan Supaya Apa Supaya Yang berat Berat Ini Itu bisa Masuk Ke hati Kita Yang merupakan Wadah Wadah Ilmu Baik Kita baca Ya kalau Quran aja Disifati Itu masih Berat Padahal Dia itu Adalah Al-Muyasar Sebagaimana Kama Kuala ta'ala Firmat Allah Sungguh kami Telah Memudahkan Al-Quran Lalu Bagaimana Bagaimana Kira-kira Kalau Dari Ilmu Ilmu Yang lain Sebagaimana Tadi Udah Singgung Ilmu Hadith Ilmu Fikih Ilmu Bahasa Arap Maka Yang ini Tentunya Lebih Berat Lagi Dan Kalau Misalnya Mau Sukses Supaya Yang berat Berat Itu Bisa Masuk Ke dalam Hati Kita Sebagai Wadah Ilmu Kita Harus Jalan Kita Bisa Lihat Bagaimana Allah Menurunkan Al-Quran Diberikan Kepada Nabi Kita Muhammad Kita Bisa Lihat Prosesnya Prosesnya Itu Nabi Tidak Menerima Al-Quran Itu Sekaligus Nabi Nabi Itu Tidak Menerima Al-Quran Sekaligus Tetapi Nabi Menerima Al-Quran Munajjaman Mufarroqah Itu Secara Berkala Dan Tidak Sekaligus Jadi Memang Ada Prosesnya Nabi Menerima Al-Quran Bagaimana Al-Quran Itu Diturunkan Oleh Allah Itu Diturunkannya Secara Ada Prosesnya Sal Bentar Abad Masih Ngajak Jangan Berisik Tulu Saya Jangan Berisik Ya Munajjaman Mufarroqah Jadi Ada Prosesnya Sedikit Demi Sedikit Bi'atibaril Hawaditi Wannawazil Sesuai Dengan Konteks Dan Insiden Yang Terjadi Pada Masa Itu Ya Kan Kalau Misalnya Ada Insiden Talak Turun Surat Talak Kalau Misalnya Ada Insiden Atau Tentang Haji Turun Ayat-ayat Tentang Haji Kalau Misalnya Ada Insiden Tentang Sumpah Palsu Turun Sumpah Palsu Kalau Ada Insiden Tentang Istihza Dijin Tentang Mengolok-olok Agama Allah Subhanahu Ta'ala Turun Ayat Tentang Bagaimana Kufurnya Orang Yang Melakukan Pengolokan Pada Agama Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Turunnya Itu Secara Proses Sesuai Dengan Insiden Yang Berlaku Atau Terjadi Pada Masa Masa Tersebut Artinya Tidak Sekaligus Tidak Sekaligus Sebagaimana Turunnya Al-Quran Itu Berproses Itu Diterangkan Oleh Allah Orang-orang Kafir Itu Bilang Kenapa Al-Quran Tidak Diturun Ke Muhammad Sekaligus Kalau Mau Turun Sekaligus Aja Kan Begitu Kata Orang Kafir Zaman Dulu Di Zaman Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya Kalau Emang Quran Itu Dari Allah Dan Ini Si Muhammad Ini Adalah Yang Penerima Al-Quran Ya Kenapa Turunnya Sedikit Sedikit Ya Kan Satu Ayat Satu Ayat Satu Surat Satu Surat Kenapa Enggak Sekaligus Aja Disini Kemudian Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Demikianlah Kami turunkan Quran Itu Berproses Gak Sekaligus Tetapi Secara Perlahan-lahan Untuk apa Untuk 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 Meneguhkan Hati Untuk Meneguhkan Hatimu Wahai Wahai Rasul Meneguhkan Hatimu Jadi Kita Kembali Yang disini Poinnya Bahwa Hati Itu Sebagai Wadah Ilmu Itu Perlu Dilatih Perlu Dilatih Perlu Dikondisikan Sebagaimana Dahulu Allah Subhanahu Wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Kepada Kolbunya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Munajjaman Mufarraqah Secara Proses Untuk Apa Linutat Bita Bihi Pu'ad Untuk Meneguhkan Hatimu Hatinya Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Menerima Al-Quran Dari Sini Kata Para Ulama Wahadih Al-Ayah Hujjah Tunfi Luzumi Ta'andi Fi Talab Ilmu Ini Merupakan Bagaimana Hujjah Sandaran Sandaran Untuk Apa Untuk Selalu Komitmen Komitmen Kalau Misalnya Kita Mau Berjalan Di jalannya Penutup ilmu Jalannya Itu Pelan-pelan Dalilnya Apa Dalilnya Ini Tadi Ada Dua Bisa Sanul Kiala 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 Untuk Menunjukkan Bahwa Quran Itu Memang Memiliki Beban Kemudian Yang kedua Itu Adalah Bagaimana Allah Menurunkan Proses Menurunkan Al-Qurannya Itu Tidak Sekaligus Ini Merupakan Ayat-ayat Yang Memang Menunjukkan Bahwa Kalau Kita Mau Sukses Menutup Ilmu Maka Jalannya Itu Pelan-pelan Dan Juga Jalannya Itu Bertahap Jangan Langsung Mau Yang Paling Tinggi Dan Jangan Jangan Buru-buru Kemadah Taruhul Khotib Al-Baghdadi Al-Fatih Wal-Mutafakir Dan Juga Yang Seperti Ini Sudah Disebutkan Bahwa Komitmen Untuk Selalu Jalan Pelan-pelan Jalan Pelan-pelan Disebutkan Oleh Al-Khotib Al-Khotib Dalam Fakih Al-Mutafakir Dan Juga Oleh Ar-Rawgib Ar-Rawgib Di Dalam Al-Mutafakir Bagaimana Disini Kata Pelus Hafiz Allah Disebutkan Juga Oleh Ar-Rawgib Al-Asfahani Fi Muqaddimati Jami'i At-Tafsir Dalam Muqaddimah Tafsirnya Dalam Muqaddimah Tafsirnya Sedikit Lagi InsyaAllah Wa Hafiz Allah Wa Min Syi'ri Ibni Nahas Ini Merupakan Salah satu Ulama Wa Min Syi'ri Ibn Nahas Al-Halabi Yaitu Dia bilang Al-Yawma Shay'un Wa Gadan Mitluhu Min Nukhabil Ilmi Lati Tultaqat Yuhassil Al-Mar'u Biha Hikmah Wa Innama Say Lujtima'un Nukhat Bahwa Disini kita baca Haja Hari ini Berharga Begitupun Esok hari Disitu Inti Inti Ilmu Dikumpulkan Dengannya Seseorang itu Meraih Hikmah Meraih Hikmah Dalam artinya Meraih Ilmu Yang Banyak Sungguh Aliran Air itu Hanyalah Kumpulan Dari Tetes 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 Air Itu Kita bahas Satu persatu Hari ini Berharga Begitupun Esok hari Ini tentang Masalah Pemanfaatan Waktu Pemanfaatan Waktu Hari ini Merupakan Waktu Besok Waktu Waktu ini Jangan sampai Disia-siain Oleh karena itu Waktu-waktu ini Digunakan Untuk apa Untuk Mengumpulkan Disitu Inti-inti ilmu Dikumpulkan Jadi Mengumpulkan Mengumpulkan Semua ilmu Semua ilmu Nggak bisa Kebanyakan Kebanyakan Tetapi Yang dikumpulkan Itu adalah Yang terbaik Yang terbaik Inti-intinya Yang terbaiknya Yang terbaiknya Inilah yang dikumpulkan Karena Kalau semuanya Kita mau Ini Kebanyakan Luas Ilmu itu Nggak ada Batasannya Layaknya Samudera Yang tak ada Batasannya Oleh karena itu Kita juga harus memilih Ilmu apa Yang mau dikumpulkan Harus Dipilih Pilih Harus dipilih Pilih Tetapi Jangan sampai Yang tentunya Bagaimana cara Mengumpulkan ilmu Yang terbaik Itu adalah dengan Memanfaatkan Waktu-waktu itu tadi Dengannya Seorang itu Meraih hikmah Itu dengan Mengumpulkan Ilmu yang terbaik Mengumpulkan Ilmu yang terbaik Sekarang Ngumpulin ilmu yang terbaik Besok Ngumpulin ilmu yang terbaik Lusa Mengumpulkan Ilmu yang terbaik Yang kayak begitu Ntar Kalau istiqomah Insyaallah Dia bisa menjadi Seorang ulama Bisa meraih hikmah Ilmu yang banyak Sungguh Aliran air itu Hanyalah Kumpulan dari Tetes-tetes air Dalam artian begini Kalau misalnya Kita ada keran Ada keran Keran Kerannya itu Cuma satu tetes Satu tetes Masuk disini Ada misalnya Jalan Satu tetes Berhenti Satu tetes Berhenti Satu tetes Berhenti Kenapa Karena cuma satu tetes Tetapi kalau tetes-tetes ini Dikumpulkan Dikumpulkan disini Itu lama-lama Airnya bisa mengalir Lama-lama airnya bisa mengalir Makin banyak tetesan-tetesan Yang dikumpulkan Alirannya itu Juga makin berhas Ilmu itu Seperti itu Hari ini Kita kumpulin Setetes Hari ini Besok kita kumpulin Setetes Lusa setetes Begitu Jadi Ada prosesnya Dan tidak Tidak Buru-buru Tidak maunya Langsung ambil sekaligus Sebagaimana Az-Zuhri tadi Sudah kita singgung Mantolabah Al-ilma jumlatan Dahaba anhu Jumlah Barang siapa yang ingin Meraih ilmu sekaligus Merauk ilmu sekaligus Maka dia juga Akan kehilangan Ilmu sekaligus Oleh karena itu Sebagian para salaf Mengajarkan Ilmu itu Kepada muridnya Juga setetes demi setetes Sebagaimana Pengajarannya Hamad Ibn Abi Sulaiman Kepada murid-muridnya Beliau bilang Ta'alam Kamu itu Belajar Kamu itu Belajar Setiap harinya Tiga persoalan Aja Tiga aja Tiga pelajaran Dan jangan Lebih Jangan ditambah Sehingga Si Hamad Ibn Abi Sulaiman Rahimahullah Ta'ala Itu mewasiatkan Murid-muridnya Kalau belajar Udah Sehari Tiga aja Ya kan Tiga permasalahan Walatazid Andarik Dan jangan Jangan ditambah lagi Tiga ini udah cukup Udah cukup Berharga Udah cukup berat Sehingga Penting bagi kita Untuk jalannya Itu pelan-pelan Dan Jangan Buru-buru Bagaimana Kalau jalan Pelan-pelan Ini yang akan Dijelaskan Pada Paragraf Berikutnya Pada penulis Hafizullah Ta'ala Kalau kita Memang Mau Komitmen Untuk Jalannya Itu Pelan-pelan Jalan Pelan-pelan Maka Konsekuensinya Kita Itu Juga Memperhatikan Atau Memprioritaskan Kajian-kajian Matan Matan Yang tipis Matan ini Sudah disebutkan Yang kemarin Simpul keberapa Kalau gak salah Simpul yang Keempat Atau kelima Eh kelima Atau ke enam Mungkin kelima Matannya ini Adalah matan Yang memang Mu'tamat Matan yang memang Jadi rujukan Kalau mau Jalannya pelan Itu Maka Cari yang tipis Karena Itu Sebenarnya Rada Mengherankan Ada penuntut Ilmu Pemula Terus Belajarnya Tafsir Ibn Kathir Antum Belajar Tafsir Apa Anda Belajarnya Tafsir Ibn Kathir Masya Allah Ya orang-orang Ngeliatnya Canggih Canggih Antum Memang Padahal Dia masih Pemula Bahasa Arab Pun Belum Bisa Terus Ngajinya Tafsir Ibn Kathir Keberatan Akhir Keberatan Cari Tafsir Yang lebih Tipis Lagi Misalnya Tafsir Asyidi Lebih tipis Atau Baru Dikuarin Dari Saudi Mukhtasor Tafsir Bagus Juga Tipis Tipis Dibandingkan Gara-gara kita Pengen Canggih Pengen Kelihatan Keren Pengen Ikutin Kajian-kajian Yang kelihatannya Bonafit Tapi Ternyata Menyalahi Simpul Pengagungan Ilmu Justru Menyalahi Simpul Pengagungan Ilmu Kenapa Karena Kita Tidak Berjalan Pelan-pelan Bahasnya Matan-matan Kitab-kitab Yang tebel Kajiannya Fathul Bari Subhanallah Nanti bisa Bahasa Nggak tahu Ntar Kalau ditanyain Emang Apa sih Bedanya Air Tohir Amat Air Tohur Nggak Nggak Ngerti Jadi Kita Tanya Apa Definisi Tohar Keblinger Apa Definisinya Dia Nggak Bisa Mendefinisikan Hal tersebut Nggak Bisa Mendefinisikan Hal tersebut Dan Dengan Keadaannya Dia Yang masih Sangat-sangat Pemula Dan Seperti itu Eh Tiba-tiba Ngajiknya Kitab-kitab Tebel Ngajiknya Kitab-kitab Tebel Dan Ini Merupakan Penyalahan Konsekuensi Atau Penyalahan Pada Simpul Yang kedelapan Bahwa kita Itu Harus Komitmen Jalannya Itu Yang Pelan Jangan Buru-buru Kitab Tebel Ada Waktunya Kitab Tebel Ada Ada Waktunya Sebagaimana Di sini Akan Diterangkan Oleh Penulis Maka Kita Itu Harus Perhatian Ya Kalau Memang Kita Komitmen Jalannya Itu Pelan-pelan Jalannya Itu Bertahap Maka Kita Juga Harus Komitmen Untuk Al-Bada Atau Bilmutunil Kisor Untuk Memulai Memprioritaskan Dengan Matan-matan Yang Ringkas Al-Musonna Fatifi Fununi Al-Ilmi Ya Yang ditulis Matan-matan Ringkas Ini Matan-matan Tipis Itu Ditulis Antum Mau belajar Apa aja Ada Matan Tipisnya Yang udah Jadi rujukan Mau belajar Fikih Ada Matan Tipis Untuk Jadi rujukan Fikihnya Syafi'i Ada Matan Tipis Untuk Menjadi Rujukan Ambali Ada Matan Tipis Menjadi Rujukan Akidat Tauhid Ada Matan Tipis Menjadi Rujukan Asma Wasifat Ada Matan Tipis Yang sudah Menjadi Rujukan Bahasa Ada Matan Tipis Yang sudah Menjadi Rujukan Hadith Ada Matan Tipis Yang sudah Menjadi Rujukan Apapun Yang kita Mau Pelajari Nah Hadith Fikih Segala Macem Quran Tafsir Usul Fikih Mustalahul Hadith Ya kan Bahasa Arab Pasti Ada Matan Tipis Yang Sudah Menjadi Rujukan Kalau Ini Belum Keluar Matan Tipis Ini Belum Selesai Belum Mungkin Disitu Jangan Langsung Belajar Atau Ngaji Kitab Kitab Tebel Sebentar Dulu Kenapa Karena Matan Tipis Yang sudah Menjadi Rujukan Ingat Hif Dhan Was Tish Rohan Seorang Talib Seorang Penuntut Ilmu Itu Harus Afal Nafal Ditulis Disini Pada Simpul Simpul Sebelumnya Juga Kita Singgung Barang Siapa Bahwa Dia Bisa Meraih Ilmu Bila Hifud Maka Itu Merupakan Omong Kosong Belata Jadi Harus Nafal Matan Tipis Itu Dihafal Bukan Cuma Dihafal Tapi Dia Juga Menguasai Syarahnya Menguasai Syarahnya Artinya Gini Kalau Kita Pengen Ngukur Kemampuan Kita Misalnya Matan Usul Talata Talatatul Usul Itu Tutup Tinggal Ditutup Kitabnya Tutup Kitabnya Antum Panggil Teman-teman Antum Antum Panggil Anak Istri Antum Antum Jelasin Tanpa Buka Kitab Kalau Antum Bisa Menjelaskan Hal Tersebut Tanpa Buka Kitab Tanpa Buka Contekan Tanpa Googling Itu Berarti Namanya Mutki Sini 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 Coba Tentang Talatatul Usul Kemudian Kalau Misalnya Antum Bisa Maka Itulah Yang Namanya Mut'in Kitab-kitab Tipis Harus Kayak Begitu Harus Wagi Itu Penguasaannya Penguasaannya Hiflon Wastishroha Dia Hafal Dan Syarahnya Itu Dia Kuasai Dengan Baik Dan Juga Kalau Misalnya Kita Mau Jalan Pelan-pelan Yang Pertama Kita Perhatian Sama Matan Tipis Baik Hafalannya Maupun Syarahnya Dikuasai Dengan Baik Yang Kedua Itu Kita Juga Harus Berpaling Wah Masa Berpaling Dari Ilmu Loh Bukan Berpaling Dari Ilmu Tapi Berpaling Dari Yang Memang Bukan Kelasnya Bukan Tingkatnya Berpaling Dari Apa Berpaling Dari Kitab-kitab Tebel Kitab Tebal Ya Kitab-kitab Tebel Kan Kitab-kitab Yang Justru Canggih Kajian Yang Terpesan Bonafit Kita Tetap Yang Namanya Kita Mau Komitmen Jalan Pelan-pelan Harus Berpaling Dari Kalau Kita Memang Masih Pemula Maka Yang Kitab-kitab Tebel Kita Berpaling Kalau Dalam Tanda Kutip Kita Alergi Alergi Kenapa? Karena Matan tipisnya Belum Selesai Matan tipis Yang Menjadi Rujukan Belum Hafal Disuruh Mencarah Kitab Tersebut Masih AIUEO Butuh Contekan Butuh Googling Segala Macem Yang Kayak Begini Gak Bisa Langsung Masuk Kitab Tebel Udah Kitab Tipis-tipis Aja Gak Apa Tapi Gak Canggih Gak Enak Sama Teman-teman Malu Antemi Nuntut Ilmu Mau Ngikutin Siapa Jalannya Para Ulama Meraih Ridhonya Allah S.W.T. Atau Biar bisa Disanjung Teman Biar Bisa Dikira Keren Najinya Fatul Bari Kitab Nukatir Takhtir Atkobari Tebel Jangan Kayak Itu Ini bukan Keren-keren Ini masalah Menuntut Supaya Bagaimana Kita bisa Istiqomah Di jalan Untuk Ilmu Di jalan Agama Allah S.W.T. Sehingga Gak Apa-apa Kitab-kitab Tipis Ya Usul Talata Lagi Ya Talata Usul Talata Usul Lagi Ya Jurumia Lagi Jurumia Lagi Ya Emang Gitu Emang Atung Udah Apa Atung Udah Bisa Udah Bisa Nguasain Syarahnya Dengan Baik Tutup Kitab Tanpa Tutup Kitab Syarah Atung Bisa Menyarah Dengan Baik Ya Kalau Udah Bisa Ya Baru Boleh Pindah Tapi Kalau Belum Bisa Udah Dih Tahu Diri Aja Kita Semua Ya Kan Yang Kita Namanya Penuntut Ilmu Pemula Ya Udah Maka Kontennya Itu Adalah Matan Tipis Yang Sudah Menjadi Menjadi Rujukan Apa Kata Orang Dibilang Gak Keren Gak Canggih Segala Macem Ini Urusan Urusan Belakangan Yang Kedua Yang Kedua Itu Adalah Al-Mailu Al-Mutola'ati Al-Mutawadat Allati Lam Tarfa Lam Yartafi' At-Qaribu Ba'du Ilayha Jadi Kitab-kitab Tebel Yang Memang Harusnya Itu Ya Namanya Kita Bertahap Gitu Bertahap Nah Kalau Tebel Ini Nanti Tahapannya Itu Disini Ya Kalau Memang Belum Disini Kita Masih Di Bawah Ya Udah Kita Makan Yang Tipis Tipis Dulu Dan Subhanallah Uniknya Itu Adalah Ketika Kita Berbicara Tentang Misalnya Ilmu Dunia Contohnya Kedokteran Kita Sama-sama Tau Gak Mungkin Ilmu Kedokteran Ini Diajarin Ketika Masih Kelas SMP Dan Kita Gak Buru-buru Orang Yang Menjadi Dokter Sekalipun Dari SD Dia sabar Belajar SD Pindah Ke SMP Dia Masih Belajar SMA Dia Masih Belajar Kuliah Lagi Empat Tahun Dia Masih Belajar Habis Itu Ada Koas Lagi Dia Juga Ikutin Setelah Koas Ada Kerja Praktek Dia Juga Selesai Setelah Kerja Praktek Baru Jadi Dokter Dan Bisa Praktek Buka Praktek Nah Itu Dia Kejar Satu-satu Ilmu Dunia Dan Yang Kayak Begini Kita Selalu Lup Ya kan Mautnya Langsung Kitab-kitab Tebel Mautnya Langsung Jadi Ulama Gak Bisa Harus Ada Tahapannya Tahapannya Ini Harus Dilewati Matan Tipis Yang Sudah Menjadi Rujukan Ini Harus Dihapal Dan Harus Dikuasai Dikuasai Syarahnya Dengan Dengan Baik Astag Anda Tetap Mau Kitab-kitab Tebesat Kalau Antum Mau Tetap Kitab-kitab Tebel Insya Allah Kita Baca Maka Barang Siapa Yang Tetap Mau Ngeliatnya Itu Bacanya Kitab-kitab Tebel Sungguh Dia Telah Mencederai Agamanya Jadi Dia Mencederai Agama Sendiri Dia Sudah Punya Agama Bagus Tapi Gara-gara Pengennya Itu Kitab-kitab Tebel Maka Justru Dia Agamanya Makin Gak Bagus Agamanya Makin Gak Bagus Ini Dicetak Tebel Oleh penulis Juga Ini Merupakan Poin Penting Barang Siapa Kadang-kadang Orang Itu Ada Yang Dia Terus Bersih Bersih Keras Untuk Ngelampauin Ngelampauin Ini Jadi Dia Tidak Mau Bertahap Dia Langsung Mau Kesini Kitab-kitab Tebel Padahal Disininya Belum Belum Sukses Disini Belum Kelar Disini Tapi Dia Sudah Mau Naik Maka Kata Penulis Afidhullah Ta'ala Warubbana Adda Ila Taji'i Justru Dia Itu Malah Bikin Ilmunya Itu Hilang Oleh Karena Itu Nggak Jarang Kalau Kita Ngelihat Teman-teman Kita Bentar 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 Abang Nanti Bentar Ini Salah Satu Gangguan Kalau Udah Berumur Begitu Ada Gangguan Dari Anak Dari Istri Kita Lagi Ngajar Dia Masuk Bikin Berisik Cuma Ya Begitu Kembali Lagi Ke Poin Disini Bahwa Kalau Misalnya Orang Itu Memaksakan Diri Untuk Naik Cepet Cepet Justru Malah Ilmunya Itu Bisa Hilang Oleh Karena Itu Kita Bisa Perhatikan Teman-teman Kita Yang Najinya Itu Nggak Bertahap Kok Makin Lama Makin Bahlul Ini Orang Najinya Lama Kok Makin Makin Bahlul Makin Tidak Faham Agama Perkataannya Juga Makin Nyeleneh Banyak Perkataan-perkataan Yang misalnya Sangat-sangat Nyeleneh Kayak Misalnya Ana Nggak mau ikut Imam Syafi'i Ana ikut Kitab dan Sunnah Itu kan Nyeleneh Maksud Antum Imam Syafi'i Nggak ikut Kitab dan Sunnah Dan Antum Lebih mengikuti Kitab dan Sunnah Dibanding Beliau Ana Nggak mau Ikut Imam Malik Ana ikutnya Kitab dan Sunnah Ini kan Nyeleneh Yang mana Perkataan tersebut Nggak mungkin Keluar ketika Dia masih Belajar Tetapi ketika Dia masih Belajar Nggak keluar Dan kemudian Dia langsung Mau yang Tebel-tebel Nggak ngikutin Tahapan-tahapan Ini Ya keluarlah Itu perkataan-perkataan Seperti itu Sehingga di Masyarakat pun Dia jadi bahan Ketawaan Jadi bahan Candaan Bahan Nyinyiran Kenapa? Ya jangan Salahin Apanya Enggak Karena memang Betul Dia itu Makin lama Ngaji Tapi nggak pintar-pintar Tapi nggak pintar-pintar Nggak ngerti-ngerti Tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala Gitu-gitu Aja Ya kan Gitu-gitu Aja Beda sendiri Dan segala macam Nah Yang kayak begitu Salah satu penyebabnya Itu adalah Tidak Melalui Tahapan-tahapan Dalam Dalam Belajar Sebagaimana disini Kata penulis Kalau misalnya Nggak melalui Tahapan-tahapan Dan tetap mau Maksa Kayak begitu Maka ilmu itu Bisa hilang dari dirimu Karena itu penting ya Ikhwan Ya akhwat Kalau kita memang Mau serius dalam menutup ilmu Ikutin tahapannya Jangan buru-buru Karena kalau buru-buru Bukan nggak mungkin Bahwa kita itu Makin lama ngaji Tapi justru Malah makin Bodoh Waliyadubillah Dikit lagi insyaAllah Wa min badai ilhikam Dan diantara perkataan Hikmah yang sangat baik Itu adalah Qawlu Abdul Karim Arrifai Salah satunya itu adalah Perkataan Abdul Karim Arrifai Dimana Beliau itu bilang Siapa sih beliau Beliau itu bilang Beliau adalah Ahadis syuyuk Ilmi bidimash Pasyan Dia itu merupakan Salah satu ulamaknya Negeri Damascus Fikornil Maldi Pada kurun yang lalu Pada abad yang lalu Nah apa perkataannya Perkataannya itu adalah To'amul kibar Summus sigur Bahwa Perkat Makanannya orang dewasa Itu merupakan racun Bagi anak kecil Makanannya orang dewasa Itu merupakan racun Bagi anak kecil Makanannya orang dewasa Itu nanti disini Ya kan Di Disini nih Kalau anak kecil Masih di bawah dia Anak kecil masih di bawah Ya kalau Makanannya orang dewasa Langsung Dikasih ke anak kecil Bisa mati nih Anak kecil Bisa mati Ya kan Sebagaimana Ya Anak kecil gitu Dikasih tupat sayur Dikasih nasi uduk Pakai sambal Dikasih ayam kremes Sambal hijau Ya anak kecil Anak baik Mati Bisa kesedep Dia bisa masuk rumah sakit Ya enggak Ya kan Begitu Nah Dalam permasalahan ilmu pun demikian Kalau misalnya dia itu Dikasih Justru konten-konten Yang belum waktunya Dikasih ke sini Maka kemungkinannya dua Kemungkinan dia itu Makin bodoh Ya kan Dia makin bodoh Atau enggak dia Ya udah Bubar jalan Bubar jalan Mati gitu Mati dalam menutup ilmu Berhenti Berhenti Kenapa Karena Makanannya orang besar Orang dewasa Itu merupakan racun Bagi Anak Kecil Atau bagi bayi Oleh karena itu penting Kembali Di pada simpul yang Kedelapan ini Bahwa Yang namanya penuntut ilmu Hendaklah dia Memakan Apa yang memang Sesuai dengan umurnya Umur tahapannya Dalam menuntut ilmu Kalau dia memang Pasti pemula Ya udahlah Matan-matan tipis Yang menjadi rujukan Ini dihafal dulu aja Dikuasai syarahnya Dengan baik Jangan buru-buru Pengen cepat-cepat naik Pengen cepat-cepat Ngaji kitab-kitab Yang keren-keren Yang tebal-tebal Nah ini Jangan Jangan demi Maka barang siapa Yang berhasil Melaksanakan ini Yaitu simpul Yang ke-8 Maka sungguh Dia telah Memiliki simpul Atau memiliki usaha Bagaimana dia Ingin mengagumkan ilmu Dan bagaimana dia Menginginkan Jalan Sesuai dengan Petunjuknya para ulama Supaya bisa Sukses Istiqomah Menuntut ilmu Agama Allah Tabaraka wa ta'ala Kemudian insyaAllah Kita sambung pada Pertemuan berikutnya Hada Wallahu ta'ada A'da wa adam InsyaAllah Bagi yang ingin bertanya Karena sudah setengah tujuh lewat Bisa ditanyakan Lewat Lewat Whatsapp Dan kalau bisa Dimudahkan InsyaAllah Akan A'na Jawab Hada Wallahu adam Disawab Assalamuala Alhamdulillah Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa rahmatullahi Terima kasih Terima kasih